Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saya Kory Olivia, kembali hadir di Youtube channel ini. Dan kali ini saya mau membacakan profil staff khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini, yang mendapat julukan The New Ngabalin. Tapi sebelumnya, subscribe ya Youtube channel ini, dan klik juga loncengnya, biar kamu jadi yang pertama tahu video saya berikutnya. Beberapa hari terakhir, Valdo Maldini mendapat julukan sebagai The New Ngabalin. Ini karena buntut komentarnya tentang mural Jokowi 404 Not Found di Tangerang, dan juga sejumlah permasalahan lainnya. Tentang mural itu, menurut Valdo sebenarnya mural berbentuk kritik boleh saja, tapi kalau tidak ada izin, maka bisa dianggap melawan hukum. Valdo mengatakan kalau mural tidak perlu izin, maka siapapun bisa semaunya mencoret tembok orang lain. Sementara perbaikan fasilitas publik itu menggunakan anggaran negara. Netizen Plus62 menilai Valdo Maldini seperti Ngabalin, yang dulu keras mengkritik, tapi sekarang berubah sikap setelah masuk ke pemerintahan. Seperti diketahui, tertulis sejak 14 Juli 2021, politikus muda Valdo Maldini resmi menjadi staff khusus Mensesnek bidang komunikasi dan media. Sebelum menjadi orang pemerintahan, Valdo sudah melewati perjalanan yang cukup panjang di dunia politik. Ketika masih kuliah pun, dia sudah aktif berorganisasi. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 9 Juli 1990 ini, pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEM UI, dan juga sering melakukan riset yang dipublikasikan di dalam dan luar negeri, mewakili UI dan Indonesia. Bahkan, risetnya beberapa kali mendapat gelar juara pada tingkat nasional, mewakili Universitas Indonesia pada 2010. Ketika kuliah S2 di London, Inggris, Valdo juga menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom dan memimpin 32 cabang yang tersebar di Inggris, dengan jumlah mahasiswa Indonesia sekitar 1.600 orang. Kemudian pada 2018, Valdo ditunjuk sebagai Wakil Sekjan Partai Amanat Nasional atau PAN. Tapi setahun kemudian, ia memutuskan pindah dari PAN dan bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, karena dia merasa dibantu saat menggugat Undang-Undang Pilkada terkait batas usia calon kepala daerah. Valdo Maldini juga pernah disorot akibat pernyataannya BEM UI berpolitik. Dan ini semakin ricuh setelah adanya perdebatan antara Valdo dan anggota DPR Fadlizon di salah satu program televisi. Oke, teman-teman, itu dia profil staff khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini yang dijuluki The New Ngabalin. Terima kasih ya sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel Koryo Olivia, klik juga loncengnya biar kamu jadi yang pertama tahu video saya berikutnya.